Saudara Ketua Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Handi Irawan, mengatakan akan terus mempercepat proses transformasi sekolah Kristen yang mampu menghasilkan lulusan siswa unggul, adaptif, dan mampu memberikan dampak positif. Majelis Pendidikan Kristen Indonesia adalah organisasi nasional yang mengabdikan diri pada bidang pendidikan dan sebagai wadah berhimpun di 388 Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah Kristen di seluruh Indonesia. Ketua Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Handi Irawan, mengatakan kedepannya akan terus mengembangkan dan mempercepat transformasi dan digitalisasi pembelajaran di sekolah Kristen membantu sekolah Kristen yang tertinggal dengan meningkatkan kompetensi guru, kurukulum, dan infrastruktur. Kita berharap berbagai prioritas dari MPK bisa kita lakukan. Sebagai contoh misalnya, salah satunya adalah bidang proses pembelajaran digital. Kita sadar sekolah-sekolah Kristen pun juga memiliki banyak tantangan. Mungkin perkiraan saya bisa 70% atau 80% mereka masih membutuhkan peningkatan kualitas. Baik kualitas guru, kualitas pengajarannya, termasuk kurukulum, dan juga kualitas manajemen sekolah. Kami berharap apa yang sudah sempat berjalan selama ini, yang sempat berjalan yaitu konsultasi nasional, pendidikan, gereja, dan pendidikan. Ini akan ditindaklanjuti dengan pengurus kami, sehingga gereja tetap menjadi bagian yang di depan, di dalam pengelolaan pendidikan. Ketua Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Handi Irawan meminta agar semua stakeholder MPK dapat bersinergi, bekerjasama untuk memajukan pendidikan Kristen sebagai upaya pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketua Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia,